Pengungsi korban banjir di tiga wilayah yaitu Kecamatan Balai Enda, Bojong Soang dan Dayakolot Kabupaten Bandung masih bertahan di tempat pengungsian gedung Ingkanas. Jumlah pengungsi pun semakin bertambah hingga mencapai 1.829 jiwa dengan jumlah KK567 yang tersebar di 23 titik pengungsian. Korban terdampak banjir luapan Sungai Citarum yang merendam tiga wilayah yaitu Kecamatan Balai Enda, Dayakolot dan Bojong Soang Kabupaten Bandung masih bertahan di tempat pengungsian gedung Ingkanas dan sanggar kegiatan belajar. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung jumlah pengungsi sudah hampir mencapai 1.829 jiwa dengan jumlah KK567 yang tersebar di 23 titik pengungsian. Menurut Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bandung, Tony Kurniawan korban terdampak luapan Sungai Citarum tersebut ketakutan karena Kabupaten Bandung masih terus dilanda hujan. Untuk pengungsi sekarang ada di 23 titik yang sebar di Kecamatan Dayakolot, Bojong Soang dan Balai Enda dengan jumlah jiwanya sekitar 1.829 jiwa dengan jumlah KK573 KK. Mereka itu bertahan, kenapa mungkin ada alasan? Mereka yang bertahan di pemukiman dikhawatirkan air sekarang kan masih belum surut ya di pemukiman gitu jadi mereka bertahan takut-takutnya nanti ada hujan lagi air akan naik lagi. Hingga kini beberapa pemukiman winik warga masih terendam banjir.